KASUS PENYANDERAAN Yang timbul dari peristiwa penyanderaan tersebut Bisa saja membawa korban Pemirsa, diantara sekian banyak kasus penyelamatan para sandera tersebut Kami telah merangkum 7 peristiwa yang paling menegangkan Inilah 7 video tragedi penyelamatan sandera versi on the spot Diawali dengan drama penyanderaan yang terjadi pada Rabu 18 Maret lalu di Tunisia Dua pria bersenjata menyerbu sebuah museum bardo di kota Tunisia Dan melepaskan beberapa tembakan secara acak Pasukan keamanan Tunisia lantas mengambil tindakan Dengan menyerbu lokasi yang berada di sebelah gedung parlemen Tunisia tersebut Para saksi mengungkapkan, pria bersenjata tersebut merupakan militan yang mengenakan seragam tentara Pada saat kejadian, sekitar 200 orang diakini ada di dalam museum ketika penyanderaan berlangsung Media Tunisia melaporkan ada sekitar 160 turis yang berhasil diselamatkan dari gedung museum melalui pintu belakang Sementara 20 hingga 30 turis masih berada di dalam gedung Sebanyak 22 orang tewas, termasuk 17 turis asing dan 2 orang pelaku bersenjata Presiden Tunisia yaitu Beji Khait Esbesi menyatakan Bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 9 orang yang diduga terlibat aksi penyanderaan tersebut Tragedi penyanderaan terjadi di sebuah kafe di Sydney, Australia pada 15 Desember 2014 silam Selama hampir 16 jam, para pelaku penyekap sanderanya di dalam kafe tersebut Drama penyanderaan ini baru berakhir ketika pasukan tempur kepolisian Australia menyerbu kafe tersebut Suara tembakan senjata dan ledakan granat memenuhi udara di lokasi kafe itu pada jam 2 dini hari waktu setempat Media setempat menyatakan, 3 orang tewas dalam penyerbuan ini Seorang pria bersenjata diakini merupakan pelaku penyanderaan Namun pihak berwajib enggan mengomentari laporan tersebut Penyerbuan polisi dilakukan setelah sumber kepolisian memastikan pelaku penyanderaan adalah lelaki bernama Manheren Mones Ia adalah seorang pengungsi Iran yang sebelumnya pernah terlibat serangkaian tuduhan kegerasan seksual dan pembunuhan Dia mengatakan, tindakan tersebut merupakan protes atas keterlibatan Australia dalam konflik di Afghanistan Sebuah tragedi penyanderaan berlangsung di ibu kota Filipina Manila pada 23 Agustus 2010 Bus yang mengangkut sejumlah wisatawan dari Hong Kong tersebut di bajak dan 25 penumpangnya di sandera Dengan bersenjata kan senapan otomatis berlaras panjang Pelaku pembajakan mengancam akan menembak sandera jika tuntukannya tidak dipenuhi Pelaku tersebut meminta agar kembali dipekerjakan sebagai polisi Pelaku yang bernama Rolando Mendoza ini memang sebelumnya bekerja sebagai inspektur polisi Namun dia dipecat awal tahun 2010 karena melakukan kesalahan besar Menurut Rolando, ia tidak melakukan kesalahan apapun dan ingin kembali bertugas Selama penyanderaan, ia menuntut pihak berwenang untuk menyediki kasusnya Awalnya ketegangan mulai menurun dan Rolando membebaskan 9 sandera termasuk 3 orang anak Tapi polisi menolak untuk mengabulkan tuntutan Rolando Mantan polisi berusia 55 tahun tersebut kemudian menembak 2 sandera Polisi akhirnya menyerbu bus tersebut setelah situasi kian membahayakan para sandera Butuh waktu 11 jam untuk mengakhiri drama mengerikan tersebut Pelaku akhirnya ditembak mati dan 8 sandera tewas Sebuah drama penyanderaan 3 petugas lapas Kaohsiung Selatan Taiwan berlangsung dramatis 6 penyanderaan adalah tahanan di lapas tersebut Sebanyak 250 petugas keamanan bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengepung lapas Kaohsiung Selatan Karena para tahanan yang melakukan penyanderaan tersebut kabur membobol ruang senjata 6 tahanan itu merampas 4 pucuk senjata laras panjang dan 6 pistol Sesat setelah itu mereka menyandera 3 staff yang sedang berjaga Peristiwa yang terjadi 11 Februari 2015 silam itu kian tegang Karena pelaku penyanderaan mulai melepaskan tembakan ke udara Pelaku penyanderaan sepakat melakukan barter antara staff senior dan pemimpin tahanan 6 tahanan yang tersangkut beragam kasus kriminal tersebut Menilai hukuman yang dijatuhkan pada mereka tidaklah adil Pihak keamanan melakukan segala cara untuk melamatkan ketiga sandera Termasuk meminta bantuan keluarga dan teman dekat para pelaku Polisi juga menolak menyediakan mobil untuk kabur Setelah terpocok, 6 pelaku akhirnya bunuh diri Sementara semua sandera berhasil keluar dengan selamat Sebuah supermarket di Bukata Paris diserang teror pada Januari 2015 silam Seorang pria bersenjata dilaporkan menyandera 19 orang Di dalam pasar swalayan Itulah Keshe selama beberapa jam Polisi langsung mengepung supermarket untuk melamatkan para sandera Namun baku tembak tak dapat dielahkan Pelaku yang diidentifikasi bernama Ameni Kulibali Membunuh 4 dari 19 sandera Sebelum polisi berhasil masuk ke dalam supermarket Dan mengakhiri drama penyanderaan itu Polisi berhasil menembak mati Kulibali Setelah itu berlari ke pintu depan Seorang pria di Amerika Serikat tewas ditembak oleh pihak berwenang Setelah menyandera 4 orang petugas pemadam kebakaran Insiden yang terjadi di Atlanta Georgia April 2013 silam itu Diawali dengan penyanderaan yang berlangsung selama berjam-jam Peristiwa penyanderaan ini terjadi ketika pihak petugas pemadam kebakaran Menerima laporan dari pelaku Tiba-tiba saja pelaku justru melakukan tindakan penyanderaan Pada 5 orang petugas pemadam yang datang ke rumah pelaku Tetapi seorang dari mereka dibebaskan olehnya Pihak kepolis yang setempat memastikan 4 orang petugas pemadam kebakaran yang di Sandra berhasil diselamatkan Mereka dikabarkan hanya menderita luka ringan Pelaku yang tidak diketahui identitas yang mendesak Agar aliran listrik dan televisi kabel di rumahnya kembali dinyalakan Karena pelaku mengancam akan membunuh Sandra Polisi terpaksa mengambil keputusan untuk menembak Pada 23 Oktober 2002 Teroris Cechnya Yang berjumlah 50 orang menyandara sekitar 700 warga Rusia Di ball bearing clans palace of culture Dalam penyanderaan itu, militer Cechnya meminta pasukan Rusia Menarik diri dari wilayahnya yang terletak di utara pegunungan Kaukasus Untuk membuat gentar pemerintah Rusia Tentara Cechnya membunuh dua sanderanya Setelah 57 jam penyanderaan Pasukan khusus Rusia bernama Speednes Mengirim Alpha Group dan Wimpel Pasukan ini berhasil membebaskan ratusan orang yang disandara Di gedung teater paling megah di kota Moskow ini Pasukan khusus tersebut berhasil masuk ke gedung Dan melumpuhkan hampir seluruh milisi Cechnya Dengan menggunakan gas kimia Meski demikian, operasi ini harus dibayar mahal Dengan tewasnya 120 sandera akibat baku tembang Pemirsa artulah ketujuh video tragedi penyelamatan sandera Versi on the spot Terima kasih telah menonton!